selamat menikmati nah kita pengen tahu seperti apa sih situasi dan kondisi umrah saat ini apalagi di tengah kebijakan pemerintah yang baru saja memberikan kelonggaran bagi para pelaku perjalanan luar negeri nah kita juga pengen tahu dari perspektif para pengusaha yang selama ini banyak mengeluhkan kebijakan-kebijakan yang dirasa memberatkan mereka dan tentunya juga kita akan pengen tahu lebih dalam mengenai sosok ibu Marwih ini selaku owner dari PT Kalterabu dan seperti apa kita langsung saja ke rumah beliau dan kita akan coba Assalamualaikum 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 Bu boleh dipakai Pak dilepas aja kali Bu ya dipakai aja sepatunya apa kabarnya Ibu Alhamdulillah baik wah nah inilah suasananya rumah beliau ya cukup ini ya cukup apa sejuk dan menyenangkan rasanya kalau tinggal di dalam sini apa ya suasana sudah sangat rasa sekali ya ornamen-ornamennya juga ada Alhamdulillah lah mari Pak oh iya barangkali kita ke dalam ke belakang oke terima kasih Ibu mungkin ya terima kasih Ibu nerima kunjungan kami ini Alhamdulillah senang kan tamu itu membawa berkah kota Alhamdulillah betul ini sandal bisa dipakai Pak oke ya oke Ibu kami ini datang mau nanya-nanya Ibu soal bagaimana sih kondisi umrah saat ini nah kita pengen tanya apa saja yang menjadi apa ya persoan-persoan rekat dan kebijak pemerintah yang Ibu rasa mungkin mengambat apa ya jemaah yang ingin melaksanakan umrah oh iya 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 mungkin kita sambil santai kali Bu ya ini kita sambil duduk-duduk sambil menjawab ya iya nyari Pak oke Bu sebelum kita tanya soal bagaimana kondisi umrah ya menyangkut aturan-aturan yang sebelumnya agak sedikit apa ya membatasi kita pengen tahu dulu deh gimana sih sejarahnya Ibu ini menjadi seorang pebisnis pengusaha di bidang travel umrah dimulai dari tahun berapa dan apalah terbelakang Ibu jadi terjun dalam bisnis umrah ini eh saya sebenarnya adalah pensiunan Pak oh pensiunan saya selama 36 tahun gimana berkecimpung di bidang keseg rusia oke jadi saya adalah ASN istilah sekarang penelan negeri ya iya 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 Bu dari ketika masa saya itu adalah kantor wilayah Departemen Sosial Oke kesesan Kalimantan Selatan oke saya bekerja sejak tahun 61 iya 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 setelah selesai sekolah SMA dahulu itu mencari pekerjaan mudah dan pekerjaan tersedia barangkali tinggal kita aja saya mulai bekerja selama 36 tahun keliling untuk jabatan, mulai mengurus anak terlantar keluarga sampai lanjut usia sampai mau meninggal jadi 36 tahun sampai pernah memegang penanganan korban pensiun tahun berapa bu? pensiun tahun 98 dan itu udah mulai saat itu kemudian mencoba untuk merintis bisnis jadi ketika mau pensiun jadi anak buah atau teman-teman, Bumar masih potensial nanti jadi Widya Iswara ataupun peneliti kalau peneliti saya bilang itu kan harus membuat karya tulis Widya Iswara pun harus karya tulis tapi kalau peneliti itu kan harus S2 saya sudah malah untuk menulis kata teman-teman yang anak buah saya tuh waktu itu sekarang sudah ke salon 2 nah jadi seringkat cerita saya tuh ingin menikmati pensiun jadi rumah digambut nah setelah saya berjalan sebulan-dua bulan terasa juga sepi sepi karena biasa keliling kan apalagi di sos itu ya aktivitas sangat tinggi bu ya kita harus terjun ke masyarakat ke masyarakat yang nah akhirnya saya aktif digambut buka pengajian ini buka peneliti sampai mengundang waktu itu Pak Rudi sebagai Bupati Kabupaten Banjar setelah itu juga terasa gak enak juga mengasuh tangan istilah saya kan setelah mencarikan pembicaranya yang mengaji setelah itu mendengar setelah itu nanti seminggu lagi baru nah akhirnya ketika itu diserahi sebuah apa mau diserahi Kalterabu Indah nah saya juga menyahut waktu itu karena itu kan saya bergaul dengan pemilik Kalterabu Indah itu mulai rumah kandung karena saya pengurus rumah kandung sebuah yayasan yayasan dulu menampung anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan dari daerah Hulusumai Barabai Kandangan Amuntai bahkan waktu itu karena Banjarmasin merupakan provinsi Kalimantan ibu kota waktu itu jadi Banjarmaru sudah ada tapi baru dipersiapkan jadi ada anak mahasiswa atau pelajar yang dari Kalimantan Barat ada Kalimantan Timur Kalimantan Tengah sudahnya nah saya mulai dari yayasan itu kemudian oleh pemilik yayasan itu kebetulan memiliki Kalterabu Indah oke ketika saya sepi-sepi tadi pekerjaan karena pensiun ini diserahkan saya merasa tidak punya bakat untuk jadi pebisnis tapi udah nanti gimana jalannya aja jalan aja dulu saya serahkan jadi rupanya ibu Nur Sehan Johansa itu sebenarnya pelopor wanita Kalimantan jadi sekarang rumahnya itu ya jadi Bipos sekarang oke setelah itu mulai saya memegang Kalterabu Indah kemudian saya bingung apa usaha gitu tapi karena kenalan-kenalan banyak jadi ada yang membeli tiket dari para ulama para alim nah kemudian akhirnya menyarankan untuk umrah gak ada gambaran juga gak ada ilmu juga di bisnis saya terbiasa menolong orang bagaimana orang itu bisa menolong dirinya atau keluarganya waktu di reksos ya nah setelah di itu ya terbaik ada surat kabar lupa saya Republika Republika nah situ ada iklan umrah terbaca itu muncul idu dan muncul aja itu istilah sekarang terinspirasi langsung aja saya kontak nah kalau saya ingin jadi perwakilan di Banjarmasin bagaimana caranya gini-gini terus aja berlanjut nah itu mulai tahun 90 90-an 90-an memegang kata rabu kemudian ketika untuk umrah itu sekitar 91-92 mulai berani meiklankan gitu ini cukup panjang bu ya perjalanan bisnisnya dan termasuk juga cukup panjang sebagai pemain di bidang jasa umrah ini bu ya iya alhamdulillah oke dan sudah cukup banyak jemaah yang juga menggunakan jasa ini dan selama perjalannya itu apakah ada apa ya pernah peristiwa yang membuat perusahaan ini mengalami sebuah kegoncangan mungkin karena faktor layanan atau faktor apa gitu yang membuat apa ya keluhan dan sebagainya gitu karena tadi kita sejak tahun 90-an ya kemudian ikut umrah itu dengan Trapal Jakarta nah kita sambil belajar nah kemudian tahun saya lupa tinggal 10 itu kan masih bingung 95-96 nah kita mulai itu 2000-an tahun 2000-an nah itu mulai masih ikut ya tadi sebelum tahun 90-an sebelum tahun 2000-an nah kemudian 2000 kita mulai berani memberangkatkan haji hanya 9 orang dan mulai meniru-niru gaya Trapal Jakarta artinya kita pakai apa tokoh ya iya 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 nah lalu waktu itu kita berangkat dengan pengusian aparin iya mulai 8 orang kemudian berikutnya 30 orang sekian seterus-terus ya jadi 2001-2002 terus nah ketika itu kita ada beberapa orang dari Martapura nah ini pengalaman yang tidak bisa saya lupakan dimana Kalterabung mendapat kesempatan dan ditunjuk oleh guru sekumpul untuk beliau berangkat umrah jadi salah seorang keluarga sekumpul berangkat umrah dengan kita pulangnya dia cerita bahwa saya tambah berat badan ini katanya saya serasa di Mekah itu tidak seperti serasa di luar negeri karena disitu ada pupuyuk ada haruan ada termasuk fasilitasnya untuk makanannya karena orang banjarni lidahnya agak susah ketika di luar kalau gitu saya mau umrah nah waktu itu singkat cerita beliau berangkat jadi mulai 22 orang dari keluarga beliau keluarga Mahjirah itu saudara beliau kemudian yang kesehatan dan sebagiannya ada 20 orang baru beliau cerita cerita bahwa beliau anda umrah lalu banyaklah kamu mau ikut oke kalau ikut terus-terus harinya dibuka pendaptaran jadi kalau tidak salah waktu itu ada 197 orang yang berangkat dengan rombongan guru sekumpul dengan rombongan goro itu oh luar biasa jadi kita waktu itu ketika 70-an guru itu ada berpesan dengan Husni Husni Koneka nah beliau itu artinya bagaimana Maruyah ini apa sanggup saja mengurus ini nah saya juga mengikuti arus gitu karena ketika guru sekumpul itu pun berangkat akan berangkat guru bakri Ahmad Bakri nah beliau itu Maruyah katanya karena saya kan satu daerah gambut saya di gambut guru bakri di gambut Maruyah kamu itu gimana kok bisa menggait menerobos dia bilang menerobos guru itu saya tidak menerobos dia bilang saya apa namanya itu jadi bahwa ulon lah apa namanya itu keguguran Andaro nah Andaro itu sepertinya apa ya malekat lah gitu nah jadi ringkas berangkat beliau dengan beliau tidak pulang nah itu merupakan barangkali siar ataupun keterkenalan Kalterabung mulainya nah kemudian kita prinsip saya itu adalah bagaimana titik-titik titik-titik penjermasin Jakarta Jakarta Jeddah dulu belum Madinah Jeddah lalu Jeddah bagaimana ke ke Medinah nah saya mengambil Madinah jadi biar bersakit-sakit dahulu ada orang yang mengambil dari Jeddah ke Mekah dulu nah kami menganggap kalau ke Madinah kan berarti ziarah biasa jadi kalau kita dari Jeddah ke Madinah Madinah nanti kalau Umrah dari Madinah ke Mekah lalu ada gunanya ada manfaatnya bir ali sebagai tempat untuk mikat nah akhirnya setelah guru berlanjut terus lalu kami kami jaga jadi saya buat sistematis jadi ada istilah to bebed kalau jamaah itu keluar ada yang masuk ada yang keluar ada yang masuk jadi saya coba menyusun per minggu ada tidak ada belum tergambar ini berisi atau tidak tapi saya sudah menyediakan tempat bokeng untuk tiket itu setahun namanya lalu apalagi oh katanya itu orang Banjarmas ini biasanya itu kalau Jumat rame nah akhirnya saya jual Jumat tahun berangkat hari Rabu malam kemis hari kemis tiba di Madinah ketemu Jumat Jumat Sabtu ke Mekah setelah Jumat sehabis Jumatan atau bisa sampai Sabtu ke Jeddah pulang jadi program 12 hari nah itu merupakan unggulan unggulan kalter ini luar biasa sekali ya ternyata pengalaman yang begitu apa ya mendalam sekali yang dirasakan ya oleh ibu bahwa pernah menjadi travel yang dipercaya oleh guru sekumpul yang memberangkatkan beliau sampai 197 rombongan dan itulah kemudian menjadi titik balik bagaimana travel ini semakin banyak dikenal orang dan kemudian semakin banyak digunakan jasa para jemah Kalimantan Selatan bahkan tadi ibu bilang ada program seperti itu ya cuma 12 hari untuk mencari momentum hari Jumat nah kita masuk ke bisnis kebijakan sekarang gimana sih ibu ini kan kita 2 tahun kebelakang kemarin kan dihantam pandemi Covid ibu bisa cerita dong secara bisnis ini apa yang ibu rasakan dan bagaimana sih kondisi ini bagi para jemaah sendiri yang sudah sangat merindukan umrah eh tiba-tiba kemudian ada kebijakan lagi mengenai masalah karantin dan sebagainya ibu bisa sampaikan dan seperti apa gambarannya umrah ini ya memang ketika musim Covid ketika itu tahun 2020 ya nah kita masih dia belum merasakan keberangkatan dan kebetulan saya yang terakhir jadi ada kalau saya umrah plus aksa ya karus salem pulangnya itu masih sempat jemaah artinya sempat kembali baru pengumuman tapi kemudian keberangkatan yang umrah biasa nah itu kalau tidak salah mereka itu buntuknya saya bilang ya pengumuman bahwa ini ditutup nah jemaah saya masih ada di Mekah nah 27 Februari kalau nggak salah ditutup jadi masih datang nah ya goncang ya goncang karena di kita itu umrah itu kalau tidak salah yang mendaftar itu ada 800an memang kalau mendengar begitu tuh saya sendiri tuh gimana ya apa terus terang kalau kalterabu jarurang banjir itu menyurung menyurung program ini hari Rebu tangga sekian berangkat tangga sekian langsung penuh bu ya jadi dengan Garuda itu kita sudah sedemikian rupa jadi langsung gitu saya alhamdulillah ya saya tuh bilang barangkali berkah dari guru nah karena beliau itu ada juga ngomong dan pada waktu beliau itu kejadian beliau itu beberapa hal yang diingatkan baik itu diingatkan secara lisan oleh beliau walaupun secara kasus terjadi contoh tentang bagasi yang kemana-mana gitu artinya hilang apa ya nah gimana tuh kata guru ini kan ke saya tuh waktu beliau ngomong masih dirawat di rumah sakit ulit lah nah itu ada bagasi yang tidak ada apa tidak bisa begini-begini kata beliau lah nah saya akhirnya lacak sedikit banyaknya karena guru yang ngomong artinya kalau jamaah mungkin kita sedikit abaya kalau guru ini orang Indonesia nah akhirnya saya lacak saya lacak lalu ternyata ketika di jedah terakhir mau pulang itu jamaah ini kan kontainer ya kontainer teroli ya kontainer tuh ini teroli ya bagasi-bagasi jamaah dimasukkan ini mereka belanja di mana di jedah kan itu ke kornes apa belanja masih dibungkus-bungkus beli tas segala macam taruh aja di troli mana sempat kita pasti label apa sehingga tidak terlacak nah itu jadi pelajaran saya yang saya katakan kasus sehingga berikut-berikutnya kita pakai label label berangkat label pulang gitu nah kemudian tadi bapak ada menyingguk masalah apakah tidak pernah ini masalah ada kok seperti kehilangan tadi nah kemudian dua tahun berjalan haji juga tertunda nah sekarang kan mulai dibuka dan terakhir jadi mulai dari karantina PCR antigen antigen PCR nah itu di keberangkatan pertama di Banjarmasin tanggal Februari tadi ya awal kita sudah keberangkatan ketiga garuk ketiga sekarang jadi Kalterabut itu hampir 200an sudah memerangkatkan barang peridu yang sekarang normal nah itu tuh di Banjarmasin sudah gugur 2 karena positif iya iya 34 ya ketika di 36 2 gugur sisa 34 ke Jakarta gugur lagi 4 4 lagi gugur maksud tidak boleh berangkat karena PCR nah kemudian kembalinya ketika harus karantina harus PKR lagi nah disitu banyak terjadi banyak terjadi karena yang keluar dari jedah pulang itu nehatif ketika disini karena lama di imigrasi di Soekarno-Hatta 3 jam ada yang katanya 6 jam jam lain nah itu kan faktor kelelahan nah di PCR akhirnya positif positif yang kedua kita sudah pinter jadi belajar lah nah belajar nah kemudian Alhamdulillah itu mulus yang ini tadi mulus juga gitu nah ini keberangkatan ini adalah menanggu-wangi yang tertangguh-tangguh pada waktu COVID terjadi jadi ada 800-an tadi jadi masih ada 800 jemaah yang belum berangkat dulu ketika waktu masa pandemi 2 tahun itu jadi itu terbagi-bagi untuk berangkatan dan itu nanti setelah dibuka jemaahnya untuk bisa ini mereka ini yang akan berangkat duluan jadi ini Kalterabu belum membuka lagi untuk slot yang tetap dibuka jadi kalau menurut menurut informasi dari di kantor itu sekitar 50-50 jadi ada yang batal mungkin kondisi keuangannya mungkin kondisi kesehatannya dengan persyaratan yang sedemikian rupa dan banyak kita kan lansia umumnya umrah ini jadi 50% 50% yang baru yang lama 50% tapi ini gimana dalam kondisi terakhir bagi kebijakan-kebijakan yang sudah dilonggarkan dari sisi bisnis maupun dari sisi jemaah ini jemaah sekali jemaah tentu menyambut bahan sangat-sangat senang jadi dari jemaah sudah jelasan gembira sekali mereka bisa umrah kembali nah kemudian kami memang memperhitungkan tentunya dengan adanya prokes itu ada biaya-biaya tersendiri jadi ada yang memang apa namanya itu kita masukkan dalam komponen ada yang memang itu biaya mereka sendiri gitu nah kemudian ini kan kita bicarakan lebih awal kepada jemaah dan itu adalah merupakan prinsip keterbukaan mulai dari awal itu yang menyebabkan barangkali keterabutu selalu selalu yaitu tadi bila buka program penuh ini kan yang berangkat sekarang 44 yang sekarang sedang di Madinah tapi masih ada pembatasan gak bu ya dulu kan jemaah itu kan kalau satu slot kelompok itu kan bisa lebih banyak ya sebelum masa pandemi sekarang ini memang ada pembatasan juga ya kalau jumlah tidak tidak ada pembatasan ya tapi minat sendiri juga cukup masih banyak bu ya lumayan kalau dalam kita banding-banding dengan yang lain ya ya animonya masih sangat tinggi ya masyarakat nah jadi ini memang satu kondisi yang menguntungkan sekarang bu ya karena memang peraturan sudah mulai dilonggarkan kebijakan sudah mulai dilonggarkan sehingga masyarakat juga bisa mulai apa ya menikmati suasana pelonggaran ini karena ini kan ibadah yang memang menjadi tradisi ya masyarakat Kalimantan Selatan bu ya kalau umrah itu rasanya apa ya apa namanya sesuatu yang menjadi rasanya gak abdol kalau gak bisa kesana kalau memiliki kemampuan secara fisik dan finansial bagi masyarakat Kalimantan Selatan gitu ya ini kan sudah merupakan apa namanya itu prinsip kehidupan daripada atau tujuan atau kita-kita dari masyarakat banjir-masyir yang banjir Kalimantan pada umumnya naik haji itu merupakan atau katakanlah tidak bisa naik haji dengan sekarang regoler kan sudah haji khusus makinnya ratusan juta kan lah nah jadi mereka itu umrah umrah gitu nah umrah ini pun barangkali karena Rasulullah ada mengatakan bahwa berumrah di bulan Ramadhan itu sama dengan berhaji bersamaku nah jadi banyak biasanya itu kalau kita untuk ini kita kekurangan set untuk 30 Maret nanti 30 Maret itu kita menyebut dengan umrah plus kalau orang umrah plus aksa atau ke ke Mesir nah atau tadi ke Yerusalem gitu nah kalau kita umrah sa'ban plus artinya berangkat sa'ban setelah Nesko sa'ban jadi Nesko sa'ban kita pertimbangkan juga setelah peribadahan sa'ban baru mereka berangkat nanti 2-3 hari di Mekah itu kena Ramadhan oke nah jadi ini memang situasi yang sekali lagi sudah mengembirakan Bu ya karena memang pembatasan yang sudah semakin dilonggarkan kebijakan aturan mengenai perjalanan luar negeri yang sudah tidak seketat dulu tapi selama prokes ini masih bisa memberi kesempatan buat masyarakat yang ingin umrah dan antusiasnya sangat terbukti Bu ya iya oke Bu ini tadi saya lihat suasananya apa ya masuk kan emang suasana rumahnya kan agak-agak kecil Bu ya seperti biasa rumah yang lain tapi setelah masuk kelihatan sangat luas dan sangat besar sekali kita nanti mungkin boleh lihat di belakang ini ada tempat apa ini Bu ya di belakang ini jadi boleh saja tuh Pak jadi kebetulan seiring usia ya Pak ya nah ketika Kalterabun itu berjalan sudah stabil nah kemudian saya memang Kalterabun ini kan merupakan perusahaan keluarga jadi anak saya ada tiga satu orang perempuan nah satu orang ini aja yang ASN yang pegawai negeri nah kemudian ada orang laki-laki satu orang itu sekarang sebagai penerus saya di Kalterabun jadi Bu gak langsung lagi sudah tidak langsung yang kecil ada trapper juga nah itu merupakan grup Kalterabun namanya Wahdan Sabilana bergerak di Umrah Haji juga nah saya tiga tahun sebelum saya minggir lah istilahnya nah saya tuh ya sedikit banyaknya ya kalau dari agama tuh saya mau kirim lebih awal lautan kekal saya jadi karena kebetulan di belakang rumah ini tanah kosong di sebelah itu jalan nanti kita lihat-lihat lah oke saya mendirikan apa majelis taklim nah majelis taklim sama rumah tahpis oke nanti siang nih jam setengah tiga itu sudah rame anak-anak setiap hari Jumat ya enggak Senin, Selasa, Rebu, Kamis Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat kan setiap hari melakukan pelajaran tahfiz jadi ada 96 anak oke 96 anak nah itu terdiri dari beberapa kelas oke jadi peratahsin tahsin dan sekarang saya buka lagi untuk ibu-ibu selamat menikmati ini majelisnya ibu ya majelis taklim namanya Meftahul Jannah Meftahul Jannah kegiatannya Senin sampai Jumat tadi ada kegiatan tahfiz ibu ya Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat lima hari itu kegiatan tahfiz oke jadi ada juga istilahnya tahsinnya pakai aja pak pakai aja pak pakai aja bu ya nanti kita ke belakang ya pakai aja nanti kita kalau di tanah juga dan bersih juga nah jadi disini nih kalau tahfiz pak kalau tahfiz di atas tiga kelas disini ada dua kelas jadi lima per sip jadi setengah tiga sekarang setelah tatap muka sekolah lah mereka pulang sekolah nah nanti ke sini jadi untuk sebelum asar itu dua sip ini kalau tahfiz yang anak-anak ini anak-anak lingkungan sekitar sini atau ada siswa dari ada sekitar sini ada yang di luar oke ada juga sekitar sini kan kebetulan sudah masuk dimana kadang-kadang berangsur juga pindah ke sini oke ini udah berapa lama ini bu ini sudah menjelang satu tahun satu tahun bu ya kalau untuk majelisnya sendiri kalau majelisnya ini sebenarnya kalau kita kan sejak covid yang bertahan oh iya jadi ensedentil aja setelah kita sekarang boleh tetap muka nah itu sudah kita mulai satu apa namanya dua jumat sekali oke salah satu minggu jadi itu pada asar karena khususnya kita memang saya agak lebih mengutama yang dekat sekitar jadi setelah salat asar mereka ke sini nah kita mulai guru busu yang misi kemudian Pak Hussein Afarin nah kemudian kalau beliau keluar Pak Ustadz Uriah Hasnan bu apa sih yang melatari ibu kemudian pengen membuka majelis taklim juga rumah tahfiz termasuk yang terbaru ini membuka pondok pesantren apa itu pondok santri pondok santri yang melatar belakangi karena memang kita kan sebagai pengandut agama islam ya nah kemudian ingin berbuat sesuatu oke yang ingin bermanfaat saya iring usia oke nah saya iring usia tadi kalau saya tua yang yang mudah saya laksanakan gimana saya mungkin tidak punya latar belakang untuk bisa ceramah iya tidak punya latar belakang untuk mengajar agama gitu nah paling tidak saya bisa mengorganisir menyiapkan fasilitas karena tadi sebagai pemilik travel tadi saya sedikit banyakkan diberikan Allah rezeki yang tidak habis saya makan kenapa tidak saya ini kan nah bisa lalu saya bangun gedung ini dulu lalu kita buka majelis taklim kemudian berkembang dengan tahsin dan tahfiz nah kemudian berkembang lagi karena saya lama di apa dimana di di depan sosial saya mengetahui betul tentang masalah-masalah yang ada dengan anak dengan lanjut sia nah kalau lanjut sia saya kebetulan sebagai ketua Yayasan Umar Kandung ada di Jalan Cendrawasi oke nah itu ada sistem pelayanan itu kan ada dua macam pantik dan non-pantik iya nah di pantiknya kita sistem open system namanya itu pantiknya itu sebagai pusat kegiatan saja karena lanjut usia itu pada prinsipnya adalah tanggung jawab keluarga betul jadi tidak hanya kemah perintah terus oke nah kemudian anak yatim yang itu yang saya dipondok sangkir itu ibu kan latar belakangnya ini orang yang bergerak pada aktivitas sosial lebih khusus lagi bicara soal anak-anak ya keluarga perasa jatat dan lain sebagainya gak ada keinginan gak sih ibu bagaimana cerita ibu dulu pengalaman ibu dulu waktu masih bergiat dan aktif di dinas sosial untuk menampung membina yang selama ini mungkin tidak pernah tersentuh kan tadi ibu bilang mendirikan pondok santri bu ya nah apakah itu merupakan salah satu istri ibu untuk kemudian bisa memfasilitasi anak-anak karena kan memang banyak ya bu ya anak-anak yang memang sebenarnya perlu sentuhan perlu perhatian bagi kita-kita ini gimana justru itu yang melatar belakang saya jadi kalau tadi lanjut saya melalui saya rumah kandung nah itu sifatnya home care ada 280-an sekian jadi memperhatikan masalah peningkatan kesehatan dan satu lagi sebagai orang yang beragama mempersiapkan mereka itu ya kita-kita seorang Islam itu adalah Husna Hatiman dengan ekonominya terbantu dia kurang memikirkan masalah bagaimana saya makan bagaimana saya berpakaian nah itu lanjut usia nah itu di yayasan tertentu saya mendirikan yayasan mitahul janah kebetulan ada areal Allah memberikan kemudahan nah saya bangun tah pondok tadi saya namakan pondok santri pondok santri kalau panti asuhan nah itu kesan imit masyarakat oh itu anak-anak yatim oh itu anak-anak terlantar si anaknya sendiri sedikit banyaknya kan mendengar sebenarnya mulia tuh yatim rasulullah aja siapa yang memelihara orang yatim nanti bersama saya artinya mulia tapi masyarakat kan imitkan orang ini orang ini bagi anak sekali kalau istilah kekinian itu insecure gitu merasa gak pede ketika dia dilabel seperti itu kalau ini udah lama gak untuk pondoknya ini pondok santri ini baru Januari tahun kemarin oh baru dimulai dibuka iya 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 oke oke nah ini kan kebetulan jalan nih iya dua jadi kan bisa masuk itu jalan perdagangan jalan keluar disana bu ya iya oke dan ini lokasinya disini bu ya iya nah ini kan kebetulan tanah nih bisa kita beli kemarin saya yang persiapkan untuk perluasan pelayanan apa kepada anak-anak takpis jadi masih ada yang mendaftar dan masih ada ibu-ibu yang mau oke bu apa sih cita-cita terbesar ibu dengan apa yang diberikan kelebihan oleh Allah sebagai rejeki yang ingin ibu lakukan artinya semasa hayat masih dikandung badan ya pak ya nah mudah-mudahan anak-anak saya dan yayasan nanti bisa meneruskan cita-cita saya ini tadi tidak lain adakah mereka menjadi manusia yang purna ya artinya mendapatkan pendidikan yang sewajarnya kemudian mereka bisa mencari rejeki yang halal dan bisa membaktikan dirinya untuk nusa bangsa begitu kan anak-anak yang ibu maksud karena mereka punya pekerjaan tidak menjadi beban masyarakat oke anak-anak ke pondok ini nantinya ya karena pelayanan kita sampai dewasa sampai dengan minimal 18 tahun taman SLA setelah itu kita menjelang itu kita carikan arah oke ya ini mungkin pengalaman ibu yang sudah cukup lama iya dan kesenangan saya terhadap keasrian itu memang memang dari dulu senang tanaman itu pak apa yang saya kadang-kadang itu saya petik tanam kebetulan tumbuh gitu nah inilah suasananya ya ya pemirsa ini adalah suasana pondok santri miftahul jana ini nanti insya Allah akan jadi cikal bakal pondok yang nantinya mendidik ya anak-anak yang selama ini mungkin tidak memiliki keluarga yang lengkap yang mungkin kurang perhatian dan kita bersyukur ada salah satu pengusaha yang memiliki keinginan dan niat untuk menampung mereka membina mereka mendidik mereka harapannya sih kalau banyak pengusaha berpikirnya seperti itu mungkin akan banyak kan ibu ya orang-orang atau generasi-generasi kita yang semestinya menjadi orang yang bisa memberikan arti kepada negara agama bangsa gitu ya saya kira mengenai pengusaha atau para dermawan itu sebenarnya banyak saja hanya barangkali itu yang perlu mereka kan mana berusaha tapi perlu ada tangan-tangan tersediri yang murah misir kita kan masih banyak juga tenaga-tenaga yang baru selesai dari pendidikan tinggi malah yang masih mencari masa jadi pegawai negeri saja semua harus bisa menciptakan kerja jadi barangkali ada satu yaisan-yaisan yang bisa mengembangkan pelayanan kepada anak pada keluarga yang bermasalah kepada kepada apa namanya yang cacat nah kalau karena kebetulan saya lama bergerang dibilang susah itu masalah dari mulai lahir sampai meninggal korban narkoti seperti ini kan korban kopi ada anak ada keluarga yang kehilangan pekerja nah kemarin kita menawarkan diri kan kebetulan kepada kebetulan anak saya tadi di komisi perlindungan anak nah itu menangani masalah korban kopi anak-anaknya nah itu setelah diperkasi kebetulan kerjasama dengan basnas nah itu istilahnya itu dengan kalau istilah peksos itu home care keluarga jadi mungkin dengan paman mungkin dengan nenek dengan kai nah diberi bantuan nah ini perlu pekerja sosial iya iya ya 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 terbelakang ibu sebagai orang yang pernah dan sangat ekses di dunia perbantuan sosial masyarakat ya dan ini udah ini seperti nostalgia ketika ibu masih menjadi pegawai aktif gitu ya 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 seperti ini ya kebetulan visi dan misinya mungkin mas ya nah ini kita bisa lihat ya melahirkan generasi yang melahirkan generasi yang soleh dan solehah berkarakter qurani berjiwa mandiri dalam membangun peradaban islam masa depan subhanallah ini luar biasa ini yang pokok disini ini anu al quran oke selain mereka mendapatkan betul saya sepakat itu bu bahwa generasi kita ini sekarang sudah agak menjauh dengan prinsip hidup yang sudah jelas dan tegas diatur dalam quran gak menjadikan itu sebagai pedoman dan rujukan ya dan ini ikhtiar ibu ya untuk menciptakan generasi-generasi qurani kita perlu itu bu perlu apa ya perlu hal seperti itu ya konsep-konsep yang seperti ini nah ini adalah suasananya boleh kita lihat di dalam ya nah ini adalah pondok santri dan rata-rata anak-anaknya ini anak-anak usia SD bu ya ya SD ini pulang ya ini kamarnya bu ya nah ini ada tertulis namanya Muhammad Ihsan dan Muhammad Arsyad saya boleh masuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini jadi ini apa namanya person mereka tuh di khususkan jadi meja sendiri meja sendiri oke meja sendiri-meja sendiri ya benar ada dua apa namanya ada semacam rajian nanti pagi untuk kerapian sebelum meninggalkan tempat mereka sudah diajarkan untuk disiplin sejak dini ditanamkan nilai-nilai post dan reward gitu jadi memang ada post itu kanan agak dipaksakan lonceng dibunyikan jadi merapikan-merapikan paling-paling seperti sandal ini dilempar mereka karena buru-buru iya tapi disana tuh namanya anak-anak bu ya memang masih ada sifatnya yang menggambarkan sifat seorang anak tapi tidaknya dari kecil mereka sudah terbiasa untuk bisa mandiri mereka disiplin dengan apa yang menjadi aturan sehingga nanti ke depannya mereka akan menjadi generasi yang memang benar-benar dalam prinsip hidupnya sangat patuh dengan itu tadi bu ya nah ini sama jadi ini kapasitasnya untuk 30 anak baru 9 jadi berangsur-angsur mungkin habis lebaran oh iya masih kosong bu lah iya ini anak laki semua bu ya laki mudah-mudahan nanti bisa yang putri soalnya mau ditambah bu disamping nih bu ditambah tapi nanti untuk tahpist aja jadi untuk bisa mereka belajarnya bu sampai sekarang ini semua dari yang secara pribadi lah ya tadi dari talp yang mulah istilahnya keuntungannya iya 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 saya ambil biasanya pak iya iya selain ada keuntungan pribadi saya tadi ini kan bisa digunakan untuk salat pak untuk pertemuan untuk apa gitu nah ini pengembangan ini baru saya panen kan sindroponik ya jari ini oke oh udah jatuh baru aku baru mereka baru bibit bibit oh iya jadi saya penggitauan tuh anak-anak pencang saya ini assalamualaikum ading siapa ngarannya ini muhammad al-gifari ini muhammad latif pudin kelas berapa gifari ini kelas 3 siapa namanya muhammad al-gifari kelas berapa kelas 3 ini hanapi kelas 3 juga oh kelas 1 ini ini buan penelawa sudah disinilah setahun setahun lah ini berapa setahun kurang sebulan betah lah disini nyaman lah ini baca apa nih buku apa nih biasanya setiap pagi aktivitasnya apa aja pagi jam berapa bangunnya setengah 5 habis itu persiapan mandi untuk sholat subuh ya sarapan setelah itulah hanyar sekolah pulang sekolah setelah itu apalagi mandilah terus ngaji habis kur'an habis jam berapa jam 2 sampai sampai asar lah habis sholat asar pulang masuk asrama terus kalau malam habis maghrib baca yasin terus bikin baca kitab kita papa kita kita alap bikin sifat 20 sampai isalah habis sisa lihat tv sampai jam berapa jam kemalaman karena gurunya nah nikah anak tahun pian-pian ini apa cita-citanya pian anak jadi apa bila ganal masya Allah ustaz subhanallah mudah-mudahan takabullah hajat pian ini pang potonglah jadi tentara kira-kira kenapa anak jadi tentara kenapa anak jadi tentara anak nangkep orang pian anak jadi apa anak bila ganal jadi polisi ini ustaz subhanallah pian pang sama jadi apa ustaz pian jadi masya Allah kenapa anak jadi ustaz anak jadi ustaz kenapa kisahnya bangge insya Allah ini adalah gambaran anak-anak kondok santri mifta uljanah kita tadi dengar cita-cita mulia mereka ada yang mau jadi ustaz ya ada yang mau jadi pilot ada yang mau jadi polisi gimana pilot mau jadi pilot mau jadi tentara dan ada yang mau jadi polisi dan juga ada yang mau jadi ustaz mudah-mudahan apa yang pian cita-citakan semuanya insya Allah dikabulkan Allah lah hajatnya amin amin ingatlah yang pasti rajin belajar ya kan lah nah banyak di doa lalu empatnya aturan apa yang ada di pondok ini terima kasih Terima kasih telah menonton!